Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sulat Dan sesungguhnya yang demikian itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk Khusyuk adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh orang yang sholat Namun untuk mencapai khusyuk dalam sholat sangatlah berat Kita harus bisa melawan godaan-godaan syaitan Ada beberapa orang yang selalu diikuti dan digoda oleh syaitan Yang pertama adalah orang yang tergesa-gesa dalam sholatnya Seperti disebutkan dalam sebuah hadis Tidak tergesa-gesa atau ketenangan datangnya dari Allah Dan tergesa-gesa datangnya dari syaitan Hadis riwayat Abu Ya'la dan Bayhati Sungguhnya tergesa-gesa adalah perbuatan syaitan Dan itu tidak sangat disukai oleh Allah Karena dengan tergesa-gesa Suatu yang kita sedang lakukan Maka tidak akan menjadi sempurna Yang kedua adalah orang yang ragu dan was-was dalam melaksanakan sholatnya Contohnya adalah orang yang lupa Sudah berapa jumlah rokaat yang telah mereka lakukan Mereka lupa karena apa? Karena ketika mereka lupa Satan sedang menggodang mereka Dan mereka tidak fokus untuk melaksanakan sholatnya Yang ketiga adalah wanita yang memakai wangi-wangian kemahjid Ada sebuah hadis menyebutkan Apabila seorang di antara kamu para wanita datang kemahjid Maka janganlah memakai wangi-wangian Hadis riwayat muslim Kenapa kita sebagai seorang wanita Sebagai seorang muslimah Dilarang memakai wangi-wangian kemahjid Karena bau dari wangi-wangian itu Bisa merusak konsentrasi kita Bisa merusak fokus kita Bisa merusak khusuan kita ketika melaksanakan sholat Karena bau itu akan sangat menyahat di dalam hidup kita Yang keempat atau yang terakhir adalah orang yang tidak fokus dalam sholatnya Yaitu orang yang mengingat HP Orang yang mengingat pekerjaan Orang yang sedang mengingat tentang kendaraan yang diparkir di halamannya Orang yang sedang mengingat barang-barang yang hilang Banyak sekali Banyak sekali berbagai macam cara syaitan menggoda kita dalam sholatnya Maka dari itu Marilah kita sama-sama anak-anak umum Kita berlatih untuk fokus Untuk khusyuk dalam sholatnya Karena ketika kita fokus Kita khusyuk dalam menjalankan sholat Maka Allah akan memberikan sebuah pahala Memberikan sebuah balasan yang setimpal untuk kita semua Dan ketika kita fokus Kita khusyuk dalam sholatnya Maka Allah setelah memberikan Membukakan sedik pintu surga untuk kita semua Apalagi Marilah Apalagi di bulan yang suci ini Marilah Kita perbaiki diri kita Kita bentengi diri kita Agar terhindar dari godaan-godaan syaitan Marilah kita mulai sekarang Perbaiki fokus untuk sholat Untuk fokus dan khusyuk dalam menjalankan sholatnya Demikian Kultum yang dapat Bu Guru sampaikan Selamat menanti berbuka puasa Bila banyak salah itu datangnya dari Bu Guru pribadi Dan bila ada benarnya datangnya dari Allah Bilahi fisa bilir hak Fasta bikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!